Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Ini yang harus kita sadari bersama bahwa banyak hal yang harus kita perhatikan dari kejadian-kejadian kekerasan seksual. Terutama kepada korban. Oleh karena itu, maka dari beberapa regulasi tentu perlu dikuatkan. Dan khusus terkait dengan kekerasan seksual tentu dengan judul misalnya tindak pidana kekerasan seksual tentu ini menghormonisikan semua regulasi yang ada untuk memastikan bahwa kepentingan korban ini benar-benar dijamin. Bahkan dalam undang-undang yang akan dibuat tentu kita berharap ada beberapa regulasi misalnya tentang kesulitan membuktikan terjadinya kekerasan seksual misalnya itu diatur misalnya dari sisi kemudahan untuk memakan alat bukti tidak sulit gitu ya atau untuk ukuran-ukuran tertentu itu bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya kita misalnya kesulitan untuk mengumpulkan alat bukti maka tentu dengan mengharmonisasikan regulasi kita berharap ada pengaturan-pengaturan yang memungkinkan pembuktian ini bisa cepat, akurat, dan menyelamatkan korban gitu ya. Dan khusus untuk anak sendiri bukan misalnya ada undang-undang 17 tahun 2016 itu semua sudah terampung di situ semua lindungi dari sisi aspek regulasi tetapi belajar dari beberapa kantu kesadaran orang untuk melaporkan lalu kemudian peran orang yang tidak melaporkan bisa diingatkan oleh regulasi ini agar diberikan peringatan kalau bisa diberikan sanksi ya bagus gitu ya agar tidak ada misalnya kasus-kasus kesalahan terhadap perempuan dan anak-anak itu dibiarkan tanpa penanganan yang baik nah inilah kita berharap RUU TPKS ini bisa segera diundangkan tentu ini memang tidak bisa buru-buru dan kita berharap awal 2022 bisa segera diundangkan karena sangat penting untuk memberikan kepastian tentang upaya pencegahan dan melindungi korban dari dampak-dampak yang tidak kita harapkan sebuah ayam kalau diaduk-aduk jadi cair diaduk kayaknya ya perlu luar dunia gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia pisu kembang kita kekayu ini dihentikan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax